300 warga pemilik lahan ganti tanam tumbuh di desa Trimulyo, kejambatan sekampung Lampung Tibur, telah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik tipikor Reskrim Lampung Tibur. Pemeriksaan terkait tindak lanjut kasus OTT ganti rugi dampak bendungan Marga 3. Dalam operasi tangkap tangan dengan barang bukti Rp462 juta di bulan Agustus 2022 lalu, belum juga menambuhi titik terang, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi bendungan Marga 3 yang melibatkan Oknum Kepala Desa, Preman hingga Oknum Aparatur itu diduga telah merugikan keuangan negara belasan miliar rupiah. Kapolres Lampung Tibur memastikan telah proses hasil audit dari BPKP Rampung dan didapatkan jumlah kerugian negara. Kepolisian Lampung Tibur akan secepatnya melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Ini masih berjalan nih proses ini juga masih berjalan proses pembayaran ganti rugi bendungan ini masih berjalan. Dan ditargetkan Desember selesai. Nah kalau kami mendahulukan penyidikan, langsung kami lakukan penyidikan khawatirnya ini nanti akan ada efek bisa mengganggu. Jadi mungkin bisa jadi, bisa jadi. Selesaikan dulu pembayarannya, semuanya selesai clear baru kita lakukan sendiri kan gak ada masalah. Tapi untuk kasus ini pasti ada tersangka kan Bang? Yang OTT ini, kembangan dari OTT ini yang sekarang lagi di audit oleh BPKP ini. Kalau memang ada kerugian negara, pasti ada. Pasti ada tersangka. Soalnya dengan perintah dan pimpinan, proses akan berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Proses pembangunan pun tetap berjalan. Diketahui kasus perkara ganti tanam tumbuh fiktif, dampak bendungan Marga 3 terungkap setelah tujuh warga Lampung Timur terjaring operasi tertangkap tangan dengan barang bukti 462 juta rupiah. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.